Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Putusan itu akan dibacakan pada salah 1 Jun November 2023. Ketua MKMK Jimli Asyidiki menyebut, putusan MKMK akan dibacakan satu persatu sebagai Hakim terlapor. Dari seluruh Hakim MK yang menjadi terlapor, Ketua MK sekaligus adik Ipar Jokowi, Anwar Usman adalah yang paling banyak dilaporkan. Dari 21 laporan pelanggaran etik, Anwar mendapatkan 15 laporan. Jimli menerangkan Anwar juga menjadi satu-satunya Hakim yang diperiksa dua kali lantaran banyaknya laporan tersebut. Jimli menyebut, semua tuduhan itu akan dibahas dalam putusan. Ia pun berharap semua laporan bisa terjawab dengan bukti dan kontrabukti. Menurut Jimli, Anwar menjadi Hakim MK yang paling bermasalah. Hal itu disimpulkan dari banyaknya laporan atas dirinya ke MKMK. Meski begitu, Jimli mengeklaim kasus itu masih mudah dibuktikan. Hal itu didukung dengan bukti-bukti yang lengkap serta pelapor yang merupakan para ahli. MKMK akan membacakan keputusan mereka satu hari sebelum tengkat pengusulan baca pres cawapres pengganti ke KPU. Namun Jimli belum menjamin apakah putusan etik itu bisa mengoreksi putusan MK serta berdampak pada pencalonan di KPU RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!